Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya, Mr. Tone. Dalam video kali ini, kita akan membahas materi sosiologi ya, yaitu mobilitas sosial. Tapi sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya, biar Mr. Tone semangat lagi dalam membuat video-video edukasi tentunya. Oke, ngomong-ngomong mobilitas sosial, apa sih yang tersirat di dalam otak kita? Agar mudah diingat, di dalam otak kita, mobilitas kita ibaratkan seperti mobil ya, teman-teman ya. Mudah digerakkan oleh manusia tentunya, begitu juga dengan mobilitas. Mobilitas berasal dari bahasa latin yaitu mobilis, yang artinya mudah bergerak atau dapat dipindahkan tentunya. Mobilitas sosial dapat didefinisikan perpindahan status sosial seseorang atau kelompok di masyarakat. Nah, berarti dalam mobilitas sosial yang digerakkan adalah statusnya ya, teman-teman ya. Status sosial yang dimaksud adalah kedudukan seseorang atau kelompok di masyarakat sendiri ya, teman-teman ya. Dalam mengetahui status sosial seseorang di masyarakat, setidaknya ada 5 aspek dasar nih. Yaitu jabatan, kekayaan, keturunan, pendidikan, dan agama. Lalu bagaimana cara orang memperoleh status sosial ya? Ya, cara memperoleh status sosial ada 3 nih, teman-teman. Yang pertama adalah askribet status. Yang kedua ada achieved status. Yang ketiga ada asignate status. Askribet status yaitu kedudukan yang diperoleh berdasarkan kelahiran atau turun-temurun. Status ini susah didapatkan kalau seseorang bukan keturunan bangsawan atau raja ya, teman-teman ya. Sebagai contoh dari askribet status, misalnya pangeran Charles memiliki gelar pangeran. Karena seorang putra mahkota yang telahir dari anak pertama dari Ratu Inggris. Selanjutnya adalah achieved status, yaitu kedudukan yang dicapai melalui prestasi yang diraihnya melalui usaha-usahanya. Biasanya status ini diraih dengan pencapaian pendidikan seseorang atau kelompok ya, teman-teman ya. Contoh dari status ini seperti keluarga Kliwon, di mana keluarga Kliwon menjadi terpandang karena seluruh anggota keluarganya telah menyelesaikan pendidikan sampai S3. Dan bahkan anggota keluarganya ada yang menjadi guru besar loh, teman-teman. Nah, sehingga keluarga Kliwon menjadi terpandang dan status sosial di masyarakat menjadi meningkat. Yang ketiga ada asignate status. Status ini diperoleh dari penghargaan masyarakat karena telah berjasa di lingkungan masyarakat. Contoh dari status ini adalah yang pertama, penghargaan sebagai bapak kooperasi yang diberikan oleh Bung Hatta. Yang kedua, penghargaan sebagai bapak pendidikan yang diberikan oleh Kihajar Dewantoro. Yang ketiga, gelar pahlawan yang diberikan oleh Bung Tomo. Jika kalian ingin mendapatkan status sosial ini, jangan lupa berbakti dan mengabdi di masyarakat dengan baik ya, teman-teman ya. Seperti tiga tokoh tersebut. Setelah kita mengetahui cara memperoleh status sosial, yuk kita belajar bentuk-bentuk dari mobilitas sosial. Bentuk-bentuk mobilitas sosial yang akan kita bahas dalam video ini ada empat ya, teman-teman ya. Yaitu horizontal, vertical, antargenerasi, dan intragenerasi. Yang pertama, mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal adalah pergerakan status sosial seseorang atau kelompok yang sederajat atau sama. Contoh dari mobilitas horizontal, misalnya Pak Dodo adalah guru IPS di SMP Karya Indah. Setelah bekerja kurang lebih 10 tahun di SMP tersebut, Pak Dodo pindah ke SMP Kreatif karena lebih dekat dengan tempat tinggalnya. Perpindahan status sosial Pak Dodo sama dengan sebelumnya, yaitu sama-sama menjadi guru IPS ya, teman-teman. Bentuk yang kedua adalah mobilitas vertikal. Mobilitas ini adalah perpindahan individu atau kelompok dari suatu kedudukan sosial tertentu ke kedudukan sosial lain. Yang tentunya tidak sederajat ya, teman-teman ya. Mobilitas vertikal terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah mobilitas vertikal naik. Yang kedua adalah mobilitas vertikal turun. Mobilitas vertikal naik dapat diartikan sebagai perpindahan status sosial seseorang atau kelompok dari kedudukan sosial rendah ke kedudukan yang lebih tinggi. Contoh dari mobilitas ini, misalnya Pak Dodo adalah seorang guru IPS yang berprestasi dan jujur. Sehingga diangkat dari guru biasa menjadi kepala sekolah. Wah, luar biasa sekali bukan karakter yang dimiliki oleh Pak Dodo? Maka dari itu, ayo kita kejar prestasi dan bersikap jujur ya, agar suatu saat nanti kita mencapai mobilitas vertikal naik seperti Pak Dodo ya, teman-teman. Yang kedua adalah mobilitas vertikal turun. Mobilitas ini dapat diartikan sebagai perpindahan status sosial seseorang atau kelompok dari kedudukan yang lebih tinggi ke kedudukan yang lebih rendah. Contohnya, di dalam suatu perusahaan ada karyawan bernama Ando. Karena kinerjanya tidak sesuai dengan harapan perusahaan, maka Ando yang semula berposisi atau menjabat sebagai manajer di suatu perusahaan tersebut, kemudian diturunkan jabatannya menjadi sales buah segar. Wah, kalau ini sih kita nggak boleh meniru karakter Ando ya, teman-teman. Bentuk mobilitas yang ketiga adalah mobilitas intragenerasi. Mobilitas intragenerasi adalah mobilitas yang terjadi di dalam satu kelompok generasi yang sama. Mobilitas ini terbagi menjadi dua, yaitu mobilitas intragenerasi naik dan intragenerasi turun. Contoh dari mobilitas intragenerasi naik, misalnya dalam satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, di mana ayah, ibunya berpendidikan SMA, sedangkan anak-anaknya berpendidikan sampai dengan sarjana. Sedangkan contoh intragenerasi turun kebalikannya ya, teman-teman ya, di mana ayah dan ibunya jenyum pendidikannya lebih tinggi, yaitu level sarjana, sedangkan anak-anaknya hanya sampai level SMA. Bentuk mobilitas sosial yang keempat adalah mobilitas antargenerasi. Mobilitas antargenerasi dapat diartikan mobilitas yang terjadi di dalam dua generasi atau lebih. Mobilitas ini terbagi menjadi mobilitas antargenerasi naik dan antargenerasi turun. Contoh dari mobilitas antargenerasi naik, misalnya dalam suatu keluarga, terdapat nenek dan kakek, dengan jejang pendidikan akhir adalah SD. Sedangkan anaknya menyelesaikan pendidikan pada level SMA, dan semua cucunya menempuh pendidikan sampai dengan sarjana. Berbeda dengan contoh antargenerasi turun ya, teman-teman ya, di mana nenek dan kakeknya menempuh pendidikan lebih tinggi dibandingkan dengan anak dan cucunya. Itulah pembelajaran sosiologi hari ini, nantikan video-video berikutnya dengan topik dan pembahasan lanjutannya. Salam dari JS Channel, dah! Selamat menikmati!